selamat datang kembali di channel Oyen KG di video kali ini kita akan melanjutkan cerita Dong Hua Battletrop The Heaven ayo langsung aja ke alurnya kamu berani melihat Shoyan mengalahkan keduanya dengan cara yang luar biasa dalam sekejap Sansen tiba-tiba berdiri dari belakang binatang terbang itu hampir bersamaan dengan suara Sansen keluar Shoyan meremas dan meledakkan dua hati emas di tangannya tanpa raku-raku duar-duar hati emas hancur Shoyan tidak memperhatikan kata-kata Sansen tetapi mengeluarkan botol giyok yang berisi darah abadi sebelumnya dan memasukkan dua tetes darah abadi ke dalam botol giyok tanpa kerumitan mencari kematian bahkan Sansen berteriak dengan marah dan kedua dewa yang telah kehilangan hati mereka segera memuntahkan setekut darah dan nafas seluruh orang itu langsung tenggelam kehilangan kekuatan keabadian dan kekuatan mereka juga langsung berubah dari keabadian kaisar jatuh ke dewa pertempuran sosok Sansen bergegas keluar dan bergegas menuju Shoyan paksaan kuat dari langkah ketiga keabadian kaisar menyelimuti Shoyan terlebih dahulu dan sosok Shoyan sedikit tenggelam tetapi wajahnya masih tenang dan dengan restu dari avatar pemakan jiwa pemaksaan Sansen tidak menyebabkan Shoyan benar-benar tidak bisa bergerak saya melihat sosok Sansen bergegas menuju Shoyan tanpa gerakan yang terlalu mewah dengan lima jari terkepal erat dan ketika sinar kekuatan abadi melayang ke atas kekuatan pukulan ini langsung penuh dengan kekuatan penghancur Sansen tampaknya telah lupa pada saat ini bahwa istana dewa pemburu ingin menangkap nyawa Shoyan dan kekuatan pukulan ini cukup untuk membunuh dewa pertempuran yang kuat tuar saat dia meledak ke arah Shoyan sayap dewa bela diri Shoyan berdiri di depannya dan dalam sekejap sayap dewa bela diri benar-benar memblokir tinju Sansen tetapi sosok Shoyan sangat terkejut terbang keluar sayap bela diri juga menunjukkan tanda-tanda runtuh setelah menerima pukulan Sansen setelah runtuh Shoyan tidak akan dapat menggunakan sayap Valkyrie lagi dalam waktu singkat jadi begitulah caramu membunuh pemburu dewa ada beberapa metode tapi tidak banyak Sansen memandang Shoyan yang menembak ke belakang untuk menstabilkan sosoknya dengan mata dingin dua dewa yang memegang pedang bisa mendapatkan kembali kekuatan Sansen berdiri di udara melihat bahwa meskipun dia telah menerima pukulannya dia tampak malu Sansen mencibir berpikir bahwa dia telah menguji batas Shoyan dengan satu pukulan Shoyan sayap Valkyrie perlahan menghilang setelah melihat adegan ini Sansen mengangkat alisnya sedikit lagi sayapmu sepertinya diperoleh dari jurang kutub hanya membuang-buang uang untuk menggunakan teknologi stick seperti itu Shoyan tidak menjawab tetapi menatap Sansen dengan tenang kamu terlalu banyak bicara omong kosong menurut pendapat saya menggunakan kata-kata sebagai cara untuk menyelidiki adalah cara yang paling bodoh setelah beberapa saat Shoyan berbicara dengan lembut jadi aku tidak tahu apakah kamu suka berbicara omong kosong atau apakah kamu takut padaku Shoyan mengangkat matanya dengan ringan dan berkata dengan suara yang dalam haha takut padamu hanya dewa pertempuran siapa yang bisa lolos dengan pembunuh langkah pertama keabadian tetapi juga ingin mengalahkanku Sansen bertanya seolah mendengar lelucon dan dia mendongak dan tertawa begitukah kebetulan aku belum membunuh orang kuat abadi di langkah ketiga mata Shoyan perlahan melonjak dengan niat bertarung Sansen menyipitkan matanya sedikit saat dia bertanya menatap Shoyan cara dia memandang Shoyan tidak berbicara besar dan sepertinya tidak perlu berbicara besar jadi Shoyan yang lebih tenang Sansen pasti merasa tidak nyaman tapi Sansen tidak mundur tetapi setelah menyipitkan matanya dia berkata dengan suara yang dalam pendukungmu tidak lebih dari klinci bingyun tetapi bahkan jika ada klinci bingyun di sini hari ini kamu harus kembali ke istana pemburu dewa bersamaku hari ini jika kamu kembali denganku dengan patuh kamu dapat menghindari perkelahian dan mengurangi rasa sakit meskipun Sansen terlihat berhati-hati dia yakin akan menang tepat ketika Sansen berbicara Shoyan menepuk lapu bermata sembilan dengan ringan dia tahu bahwa Sansen mungkin telah menunggu di sini untuk waktu yang lama dan dia pasti sudah siap gadis bayangan senior aku membutuhkanmu untuk membantuku menutupi kata Shoyan tentu saja dia tidak tahu apakah gadis bayangan akan muncul untuk membantu baik tepat ketika Shoyan berpikir bahwa lapu bermata sembilan tidak akan membantunya dengan mudah suara gadis bayangan masuk ke telinga Shoyan dan gumpalan asap hitam yang tidak mencolok meluap dari lapu bermata sembilan ini gumpalan asap hitam sepertinya tidak ditemukan oleh siapapun dan menyelinap begitu saja ke dalam kegelapan pada saat yang sama Shoyan bahkan menepuk mata anjing di jubah lengan bajunya periksa sekeliling untuk melihat apakah ada formasi Shoyan masih khawatir karena dia pernah mendengar sebelumnya bahwa ada formasi pengubah awan di istana dewa berburu dan formasi ini juga perlu perhatian khusus dari Shoyan Goyan tidak menanggapi terapak tangan Shoyan jatuh di kepalanya dengan keras dan Goyan setuju dengan suara rintihan setelah membuat semua jaminan Shoyan memandang Sansen perlahan mendengar omong kosong Sansen Shoyan tidak mengatakan apa-apa dan jantung guntur hitam berkedip yang membuat nadi guntur di tubuhnya meledak dengan kekuatan yang kuat dua ada banyak omong kosong pukul jika kamu mau Shoyan mengeluarkan pukulan pecahan naga guntur seribu ilusi Shoyan meninjuk kehampaan guntur di lengan mengalir turun dan sumber energi akung mengalir masuk guntur meledak seolah-olah ada celah yang ropek di kehampaan dan saat nyanyian naga keluar dari celah itu sebuah kepala naga besar meraung guntur hitam langsung menutupi seluruh tubuhnya berubah menjadi naga guntur hitam meraung ke arah Sansen ketika Sansen melihat pemandangan ini matanya menunjukkan keterkejutan seolah-olah dia sangat terkejut apakah kamu bercanda Sansen tertegun sejenak lalu tersenyum sinis seolah melihat Shoyan sedang menonton lelucon ada kilatan cahaya biru di tangan Sansen pedang yang setengah kepala lebih tinggi darinya dan dengan goyangan lengannya dia menebas naga guntur seribu ilusi yang bersiul guntur meledak Sansen menebas dengan dominan dan melihat naga guntur seribu ilusi yang tingginya ratusan meter dan langsung terbelah olehnya yang membuat naga guntur seribu ilusi yang tampaknya besar tak tertahankan dibawah serangan Sansen dan itu runtuh dalam sekejap namun saat Sansen membelah kepalanya terdengar ledakan dan seluruh naga guntur langsung meledak dan area sekitarnya segera disapu oleh lautan guntur saat lautan guntur menyapu seperti gelombang pada saat itu sesosok tiba-tiba tersapu dari lautan guntur sosok ini adalah Shoyan dan saya bela diri di belakangnya membuat kecepatan Shoyan melonjak dan pisau panjang hitam di tangan Shoyan dipenuhi dengan energi hitam ini persis pedang pemakan jiwa yang digunakan oleh kaisar pemakan jiwa meskipun dia tidak terlalu mahir Shoyan hampir bisa menggunakannya pisau pemakan jiwa ini mengandung kekuatan jahat dari seribuan jiwa menurut apa yang ditatakan kaisar pelahap jiwa pisau ini dapat memotong tupu dan juga jiwa Shoyan mengangkat tangannya dan melambekkan pedang pemakan jiwa energi hitam yang mengerikan menyapu langit dan itu bergerak menuju kepala Shanshan diselimuti dan hilang melihat pemandangan ini mata Shanshan tiba-tiba berkilat karena terkejut bukankah itu kekuatan dari kaisar pemakan jiwa di jurang Shoyan juga menebas saat ini dan udara hitam langsung melesat ke langit dan dalam sekejap ia meraung liar ke arah Shanshan dan Shanshan segera mengangkat tangannya melambekkan pedang di tangannya dan terguncang bersama dengan serangan Shoyan kekuatan yang kuat dari keduanya bertabrakan bersama pada saat ini selain kekuatan Shoyan sendiri apa yang berperang melawan Shanshan saat ini tentu saja yang paling penting adalah kekuatan roh jahat yang dihasilkan oleh ribuan jiwa dari avatar pemakan jiwa hanya kekuatan seperti ini yang dapat bersaing dengan Shanshan di langkah ketiga saat keduanya saling berhadapan setelah sedikit kebuntuan Shanshan mengayunkan beberapa tebasan berturut-turut untuk membubarkan semua energi hitam yang disapu oleh Shoyan meskipun aku tidak tahu bagaimana kamu mendapatkan kekuatan kaisar pemakan jiwa tetapi berdasarkan ini jika kamu ingin bersaing dengan langkah ketiga dari keabadian kaisar aku khawatir itu masih jauh begitu dia bergerak dia melompat tinggi mengangkat pisau panjang di tangannya dan melihat sinar kekuatan abadi mengalir di pedang panjang hanya secercah kekuatan abadi tampaknya cukup untuk sebanding dengan kekuatan yang meletus oleh ratusan juta asal ki dan itu bahkan jauh lebih dari itu rasa krisis tetap ada di hati Shoyan jelas avatar yang melahap jiwa berada dalam pertempuran yang begitu sulit tidak banyak keuntungan avatar memakan jiwa lebih cocok untuk pertarungan dengan jumlah musuh yang banyak pertarungan satu lawan satu masih agak sulit tebasan pemecah gunung besar sosok sansen muncul di depan Shoyan hampir seketika dan kemudian matanya dingin dan keras aura yang kuat meletus dari tubuhnya dan kemudian dia mengangkat tinggi pedang yang besar dengan postur yang sangat keras berayun ke arah Shoyan tiba-tiba tuar sebelum pedang panjang jatuh seluruh kehampaan sudah mulai bergetar dan kehampaan di sekitarnya melonjak seperti gelombang air dan tiba-tiba kekuatan yang ganas dan tak tertandingi menyebar dengan cepat cahaya pedang menebas habis-habisan dengan kekuatan yang menakutkan tatapan Shoyan sedikit terkonsentrasi dan dia tidak berani mengabekannya pada saat ini kekuatan roh jahat yang kuat dari ribuan jiwa terkondensasi dalam pedang pelahap jiwa menghadapi tebasan mengejutkan Shanshan Shoyan menggunakan pedang pelahap jiwa yang berisi kekuatan roh jahat yang mengerikan juga tiba-tiba ditebas keduanya segera saling berhadapan di bawah konfrontasi ini sosok Shanshan tidak berhenti di situ tetapi sekali lagi menampilkan serangan yang kuat dengan kecepatan yang sangat cepat Shoyan terkejut dan teror kekuatan abadi membuat Shoyan merasakan kulit kepalanya mati rasa Shoyan segera bersiap untuk menggunakan sayap bela diri untuk menghindar namun Shanshan tiba-tiba mengulurkan telapak tangannya pada saat ini dan sebuah cetakan cahaya mengembun di telapak tangannya yang tampak seperti semacam pembatasan yang kuat segel langit pengingkat iblis tubuh Shoyan tiba-tiba membeku pada saat ini jika dia tidak dapat bergerak dalam pertempuran tingkat ini akan berakibat fatal ketika Shanshan melihat ini dia mendengus dingin menyapu dengan pedang panjang yang besar dan bergegas menuju Shoyan jika potongan ini benar-benar jatuh di tubuh Shoyan tubuhnya akan segera hancur total pada saat ini Shanshan juga tampaknya telah lupa bahwa istana dewa perburuan ingin menangkap Shoyan hidup-hidup dia tidak bisa mengendalikan banyak hal lagi dan dia akan segera membunuh Shoyan ada beberapa cara begitu sombong dan sombong tidak mengherankan jika kamu jatuh di sini Shanshan mendengus dingin menatap Shoyan yang tertahan Shanshan pasti akan menang tuar pedang panjangnya menebas terbungkus dalam kekuatan penghancur yang sangat mengerikan seolah-olah bahkan kekosongan pun ditebas olehnya bahkan ketika suara gemuruh yang keras menyebar Shanshan bahkan bisa merasakan bahwa pedang panjangnya pasti telah menebas jagingnya dan perasaan ini tidak salah pada saat kekuatan sapuannya berangsur-angsur menghilang mata dingin asli Shanshan berangsur-angsur melebar dan akhirnya matanya penuh kejutan ini bagaimana ini mungkin ekspresi Shanshan saat ini mungkin lebih terkejut daripada melihat hantu sebagai langkah ketiga dari keabadian kaisar dia jarang begitu terkejut dengan pertempuran sedemikian rupa sehingga Shanshan tidak bisa mempercayainya di bawah tebasan pedang dia merasa yakin dia telah memotong dagingnya tetapi adegan ini membuat Shanshan mungkin tidak akan melupakannya selama ratusan tahun saya melihat Shoyan mengelurkan telapak tangannya dan hanya satu telapak tangan yang cukup untuk menangkap pedangnya pada saat ini Shoyan memandang Shanshan dengan wajah datar dan kemudian berkata tanpa daya aku benar-benar didorong hingga batas olehmu Shanshan tampak terkejut saat ketakutan dan kemudian mencoba menarik pedang dengan kekuatannya namun pedangnya dijepit dengan kekuatan oleh Shoyan dengan satu tangan seperti penjepit besi tidak bisa bergerak sama sekali jika anda ingin menggambarnya anda tidak dapat menariknya kembali saat ini ada tiga segel bintang yang berkedip diantara alis Shoyan baru saja antara api dan cahaya ringan avatar pemakan jiwa terpisah dan dewa asli avatar bergabung dengan tubuh utama dalam sekejap jadi Shoyan memiliki kekuatan saat ini dengan satu tangan dia menerima kekuatan menakutkan dari Shanshan untuk sesaat Shanshan melepaskan tangan yang memegang pedang dan menembak mundur dengan kecepatan tinggi wajahnya dipenuhi ketakutan dan dia menatap Shoyan dengan ngeri saat ini Shoyan masih memegang pedangnya Shoyan memandang Shanshan dengan aneh dan berkata dengan ragu pedangmu dalam keadaan baik karena kamu tidak menginginkannya maka aku tidak akan sopan setelah Shoyan selesai berbicara pedang dari Shanshan dimasukkan ke dalam cincin penerimaan aku baru saja hampir terbunuh olehmu tapi sayang sekali apa yang aku katakan hampir saja Shoyan membuka mulutnya perlahan dan saat berbicara matanya menatap Shanshan dan kekuatan darah yang sangat tirani datang darinya terpancar dari tubuh Shoyan tapi apa yang tidak diharapkan Shanshan adalah tubuh abadi ini muncul di tubuh Shoyan dewa pertempuran dia langsung menjadi monster yang kuat dengan tubuh abadi yang membuat dia mengerti bahwa kekuatannya telah melebihi imajinasinya informasinya salah bukankah itu berarti tubuh fisiknya hanya sebanding dengan langkah kedua dari keabadian kaisar saat ini tampaknya itu jauh lebih kuat daripada informasinya mata Shanshan dipenuhi dengan panik pada saat yang sama dan dia bahkan tersentak tapi Shoyan menatap wajahnya yang tercengang dan tersenyum aku bisa melihat dari ekspresimu bahwa kamu berencana untuk mundur tapi baru saja aku melihat bahwa kamu bertarung dengan penuh semangat mungkinkah kamu ingin melarikan diri setelah memukuliku tapi tidak ada hal yang baik suara Shoyan keluar perlahan tetesan keringat dingin yang besar pecah dan dia menatap Shoyan dengan ngeri pada saat ini tampaknya dia berpikir dengan cepat di dalam benaknya metode apa yang akan digunakan selanjutnya untuk keluar dari tubuh selamat menikmati selamat menikmati